Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umam Manikicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Kali ini saya ditemani dengan pakar-pakarnya murai batu ini ya Dari khususnya dari Samatan Munut Ini ada Pak Tony Ini juga ada Pak Tony Ini sama sama Tony Tony juga Tony lucu Ini di belakang saya ini Pak Imam Pak Imam ini Kalau di daerah Munut itu sebagai legendnya Kroto Jadi dia ahlinya Kroto Kali ini saya ingin membahas tentang rawatan ya Kebiasaan teman-teman ini untuk merawat murai batunya Nanti mulai dari settingan harian dan settingan lomba Oke ya Simak terus videonya Kali ini saya mau tanya dengan teman-teman ini soal settingan harian Ini untuk dari Pak Tony Loto dulu Pak Tony ini Untuk settingan harian ini Pak Tony paling seneng nih gimana Pak Tony Untuk burung-burung di rumah Kalau saya itu hanya menanggalkan main embun Main embun ya Untuk penjemuran seperti apa Burung-burung saya itu gak sama saya sih Main embun Main embun Kalau menurut saya Kalau burung-burung murai itu kalau Tengah-tengah matahari Terlalu terlet Nah itu Biasanya Kalau nyanyi lang Terus laku batak-bata Makanya Kalau saya pelajari itu Kalau saya Khususnya untuk murai itu Yang mau saya pakai kumur Gitu ya Mungkin karena ada Ada terlalu Apa ya Terlalu tinggi Bilahnya lah ya Kalau dia ada jemur itu tadi Jadi Untuk ukuran jemur itu sendiri Sebenarnya Pak Tony kan Ini kita mengingat bahwa Makhluk hidup itu kan semua butuh matahari ini ya Nah Pengertian penjemuran itu seperti apa Pengertiannya Kalau menurut saya itu Kalau untuk murai itu 10 menit itu tidak cukup Gitu ya Untuk hanya untuk membakar kalori Traposilnya Ternyata Begitu Intinya untuk metabolis lah ya Terus untuk settingan EF-nya Kalau untuk harian ini Biasanya Pak Tony seperti apa Oh Ini pakai jantre sama Pur Pur aja Pur aja ya Untuk jantre itu Porsinya biasanya berapa-berapa 5-5 Ini kan di rumahnya Pak Tony Ini kan gak hanya satu nih Akan dulu nih Kan ada banyak nih Ini rata-rata di Seperti itu Atau ada beda Kalau rawatan harian itu Burung-burung saya itu Rata-rata sama-sama Cuman waktu hari harian itu Yang membedakan hari harian itu ya Oke itu ya Jadi Teman-teman perlu diingat bahwa Sebenarnya settingan harian itu Itu Dia hanya untuk bertahan hidup Sebenarnya Ya untuk mencukupi hari-hari dia Itu tadi Nah Untuk yang membedakan itu Settingan di Saat dikondisikan Mau dilombakan Itu baru kita berikan Settingan Entah itu ditambahin Bahkan surganya Orang main burung Itu kan di ngunut ini Semua makanan burung Ada Hongkong ada Jangkrik alam ada Jangkrik biasa ada Keroto ada Ulet semua jenis ulet ada Nah Pak Tony Ini yang paling seneng Ya Untuk settingan Biasanya harian itu Dan settingan lomba Nantinya Itu apa Biasanya Apa ya Kalau saya itu Cuman ulat Hongkong aja Sarno di lombakan itu Berapa jumlahnya Ya Tiga Jadi itu ya Teman-teman ya Ini dari Pak Tony Pak Tony itu Punya Beberapa murai di rumah juga Dan murainya juga itu Berprestasi Ya Semua murainya berprestasi Pak Tony juga Main di kelas 7 juga Pak Tony Intinya disini bisa mengatakan Bahwa sebenarnya Setting murai batu itu Tidak sulit Dan Perlu diketahui juga Untuk masalah settingan Harian Apalagi teman-teman kan Pertanyaannya Bagaimana Untuk menggacorkan Burung murai batu Sebenarnya itu Sangat gampang Asal pokoknya Kerotonya Pak Imam itu Diborong Itu pasti burungnya gacar Siapa Pak Imam ya Oke Saat kelas Saya mau tanya sama Ini Pak Tony Wah Ini Ini agak sulit nih Kalau kita ngomong Bahas Burungnya Tony Karena apa ya Jadi Tony Sebenarnya Dia gampang Kalau disini Sudah terkenal Maka dikatakan Tony Pakarnya Pakarnya Dapat burung Bagus Pakarnya Dapat burung Bagus Tapi untuk Masalah Settingan Kayaknya ini Banyak loss Terima kasih Materi Mas Pasti Materinya Mesti bagus Dapat burung Pakar Bakar Pakar Bakar Sekarang Saya mau Bikin Tanya-tanya Ini sama Mas Tony Biasanya Settingan Harian Untuk burung-burung Di rumah Itu apa Ya Kalau Settingan Itu Setiap burung Yang lain Oh gitu Ya Yang ada Yang Mangkur Kayak Tandang 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 Tinggal Nonton Burungnya Oh gitu Lihat burungnya Mintanya Gimana 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 Yang lain Karena semua Punya Perbedaan Itu Tadi Ya Kebutuhan Masing-masing Masing-masing Kalau Setelah Kalau Nyara burung Murah Itu Yang Yang Dijelas Pengembinan Itu Bu Ya Puji Itu Buat Menyetabilkan Beragih Nah Itu Burung Kecungannya Sehat Lah Terkenang 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 Saya Biji Karena Sangat Burung Terkenang 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 Terus Kayak Menu EF ini Biasanya Mas Tony Itu Apa Yang paling Menurut Pak Tony Sebagai Gamp Kalau kita Katakan Ini Sebagai Dongkraan Burung Kalau Saya Mau Siapkan Burung Untuk Dilombakan Biasanya Mas Tony Ini Pak Apa Kalau Pak Tony Tadi Pak Ulan Hongkong Kalau Mas Tony Sungguh Ini Pak Apa Pak Terkenang Jaluan Kalau Saya Sebelum Ulet Kandang Ulet Kandang Itu Kalau Keburung Sudah Minim Untuk Settingan Lomba Kalau Menaikan Burahi Biasanya Sebelum Satu hari Apa Satu hari Itu Akan Dikasih Ulet Kandang Menyesuaikan Bulunya Oke Jadi Dari Perbincangan Yang Kita Garis Bawai Disini Bahwa Teman Teman Disini Pun Itu Mempunyai Pendapat Yang Berkeja Sebenarnya Seperti Ke Yakin Seperti Apa Jadi Pak Tony Punya Alasan Tertentu Untuk Men-setting Burungnya Pak Tony Itu Juga Punya Alasan Tertentu Untuk Men-setting Semua Itu Tergantung Dari Keyakinannya Masing-masing Atau Kemantepan Yang Masing-masing Oke Saya Rasa Cukup Sekian Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Kirim Di Kolom Komentar Atau Langsung Telepon BAC Sukses Selalu Pertanyaan